Saya di Solo ini sudah puluhan tahun, asli saya dari kota hujan Bogor dan merantau di sini karena terbawa oleh ikut istri saya, istri saya orang Solo asli. Jadi saya sudah berkeluarga di kota Solo ini sudah puluhan tahun, jadi seakan-akan Solo ini adalah kampung halaman saya yang kedua. Ini memang sejak walaupun ada event-event apa-apa pun dari kota Solo ini, terutama yang seperti batik karnival atau tari sedunia itu, atau Solo menari 24 jam, kami itu selalu terlibat, jadi saya ini sudah tercantum dalam suatu intansi bahwa ini Pak ini becaknya, dari koordinator becak, Pak Gui Iban becak Solo Grand Mall. Jadi karena kami bangga sekali dengan pernikahan Mas Gibran ini dengan Mbak Selvi dengan secara sederhana. Walaupun beliau itu seorang putra presiden, tapi mengingat Pak Jokowi itu atau presiden Republik Indonesia ini asalnya dari rakyat kecil. Jadi tidak akan mungkin Bapak, Pak Presiden itu menganggap inilah riwayat saya. Jadi Pak Presiden itu tidak akan menghilangkan masyarakatnya sendiri, tidak akan meninggalkan masyarakatnya. Buktinya kita seraku sepir becak sini juga direbatkan. Nah itulah menjadi kebanggaan saya. Dia itu merasa bangga dapat mengantarkan tamu, tamu-tamu penting untuk menghadiri pernikahan Mas Gibran ini. Saya pribadi inilah pengalaman saya yang boleh akan tidak terlupakan. Banyak sekali hikmah yang saya dapat seadanya Pak Jokowi Mantu ini. Hikmah saya itu banyak sekali.